selamat datang kembali di denahho channel teman-teman jadi untuk video kali ini saya akan share lagi ini dia depan saya sudah ada paket kedatangan paket lagi saya belanja dari toko biru teman-teman ini untuk STB unitnya penasaran dengan STB apa di dalamnya teman-teman kita akan coba buka untuk si paket di dalamnya STB ini di harga 100 ribuan saya penasaran dengan STB nya untuk kualitasnya apakah bisa sama seperti STB-STB lain yang sudah saya review kita akan coba buka dulu ini tidak pakai bubble wrap teman-teman ini dia teman-teman untuk STB nya dari brand HDTV kita lihat di bagian kemasan bagian depannya ini ada tulisan untuk brandnya HDTV High Definition kemudian ini bisa tiktok kemudian Miracast untuk menyambungkan dari handphone 3D ready kemudian High Definition digital threshold receiver HD ready MP4 USB kemudian WP bisa YouTube IPTV dan lain-lain teman-teman kita lihat di bagian sampingnya ada setup box di PBT2 dan ini di bagian belakangnya ada fiturnya teman-teman ini dari bahasa Inggris bisa dibaca untuk fiturnya fiturnya kemudian di bagian samping ada untuk logo untuk fiturnya di bagian bawah isi sama kita akan coba buka untuk isi di dalam dosnya teman-teman dapat apa saja untuk paket pembeliannya sangat bagus teman-teman untuk kemasannya ini pakai bungkus plastik lagi jadi untuk dosnya tidak kotor teman-teman atau terkena debu sangat bagus untuk kemasannya dan ini dia teman-teman untuk penampakan bagian dalam dosnya kita dapat apa saja kita coba keluarkan satu-satu teman-teman ini yang pertama kita dapat kabar LCA teman-teman ini dia kita keluarkan dulu untuk unitnya kita dapat remote juga ini sampah seperti remote STB-STB lainnya untuk bentuknya juga untuk tombolnya sama seperti remote yang universal kemudian ini untuk buku panduannya panduan penggunaan pemasangannya teman-teman dan ini dia teman-teman untuk penampakan dari unit STB-nya ini di bagian depan ada tulisan untuk KDTP kemudian ada satu port USB kemudian sensor remote kemudian display tombol volume naik turun kemudian tombol menu kemudian tombol channel naik turun kemudian tombol OK dan yang terakhir untuk tombol power teman-teman kita lihat di bagian atasnya ada lubang ventilasi udara kemudian di bagian samping ada ventilasi udara juga masih sama di bagian samping dan di bagian bawah juga ada untuk lubang ventilasi udaranya juga teman-teman untuk bodinya terbuat dari besi tipis teman-teman kemudian untuk inputnya ini untuk RF-in dari antena kemudian loop out kemudian satu untuk HDMI dan ini dia untuk kabel RCA-nya ada dua teman-teman jadi bisa ke dua televisi dari STB ini dan yang terakhir untuk kabel colokan ke listriknya jadi STB ini di harga 100 ribuan sudah dapat bodo besi dan untuk tombol sangat komplit teman-teman saat rekomendasi untuk pemasangannya saya akan share di video selanjutnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati